I never thought I'd have to use this truthfully, fasting ice crystal, please don't blame me, here I come, secret art, a thousand needles of death. Halo guys and welcome back to my channel program Sadi, dan sekarang kita akan lanjutin lagi world record game Naruto Ultimate Ninja. Jadi pada video sebelumnya kita sudah berhasil untuk menyelesaikan cerita dari si Hinata Yuga ya. Sekarang kita akan coba lanjut ke karakter yang berikutnya, yaitu si Haku. Let's go! Haku Saga Haku Saga Ya ini jangan salah ya, Haku ini merupakan cowok guys. Ya bentar sini, start from the beginning. Ya kita akan mulai dari awal ya. Jadi Haku ini tuh cowok bukan cewek ya, jadi jangan sampai ketipu. Walaupun gue yakin siapapun yang pertama kali nonton Naruto, itu melihat Haku sebagai cewek ya, bukan cowok. Ya come on battle yang pertama, kill the soul with the sword. Kalahkan jiwa menggunakan pedang. Aku tidak ingin membunuhmu. But neither do I want to be killed by you. Tetapi disini, kamu tuh akan membunuhku ya. Jadi aku terpaksa untuk membunuhmu juga. Ya sama-sama dari keadaan ini sih. Ya disini, kalau kamu terus ini ya, terus tidak mau menyerah, aku tidak memiliki pilihan lainnya. Aku akan membunuhmu and fully embrace the shinobi way. Ada apa dengan orang ini? Iya ini mengerikan. Yuk let's go, kita akan melawan si beban Sakura dulu ya. Untuk pertarungan yang pertama. Yuk let's go Sakura. Hmm bentar, kita akan kasih kombo. Rata kombonya si Haku ini, ini ya. Kiri ya. Bulut-bulut kiri. Mampus dia kena ini. Kena NPC. Hmm bentar, gue akan bawa ke atas. Iya yang gue suka dari si Haku. Dia pada saat lagi substitution ya. Itu dia pakai elemen air guys. Iya, shit gak kena. Wait, wait bentar. Itu agak nyebelin sih untuk skill itu. Ah, shit man. Gue diserang sama NPC. Wait, bentar ya. Thank you, Zabuza. Iya, kenapa tuh si Sakura dia... Dia tadi AFK ya. What the hell? Iya, bentar. Bentar ya, Sakura ya. Sabar. Diblok terus, kampret. Gue langsung kasih kombo. Iya, thank you, Zabuza. Yuk, sini dong. Iya, ini untuk pertarungan pertama gue tidak akan pakai Ultima Jutsu ya. Ultima Jutsu gue akan pakai nanti di battle yang berikutnya. Wait, bentar. Dia mau dikasih ini... Ah, shit. Anjir lah. NPC ini ganggu banget ya. Dia mau dikasih... Apa? Recovery Health. Jangan sampai dia yang isi darah, coy. Ayo, sini dong. Iya, dia dari tadi tuh AFK, coy. Oh, shit. Berani-beraninya kamu penyerang. Sayang, Zabuza. Oke, sip. Ah, shit. Malah diambil dong sama Sakura. Sialan. Oh, shit. Oh, ya. Oh, si aku dia minta pindah tempat ya. Nah, pindah tempatnya kesini, coy. Nah, ini kan malah lebih sesuai sama ceritanya ya. Mereka bertarung di sini. Oh, shit. Iya, gue tuh selalu kaget pada saat si Sakura pakai skill itu, guys. Iya, wait. Tuh, ngapain nih Sasuke. Enaknya di tempat ini tuh kalian bisa menjatuhkan musuh ke air ya. Ah, shit, man. Dia malah dapet recovery lagi. Sialan, dia malah ngasih ke Sakura dong. Dasar Zabuza tolol, tolol. Hmm. Ya, mampus jatuh ke air. Soalnya jatuh ke air tuh juga damage-nya lumayan ya. Eits, gak kena. Oh, shit, Sasuke. Aduh, kena dong. Ya, bentar. Sini gue belum pakai jutsu yang kedua ya. Jutsu kedua tuh kayak gini, guys. Iya, butuh ini ya. Butuh timing. Sana itu merupakan skill untuk counter attack. Bentar. Eits, gak kena. Yuk, sini dong. Elah, sini dong. Sakura dari tadi AFK terus ya. Bentar, gue akan pancing dulu, guys. Wait, bentar. Iya, mau ngasih darah dia. Iya, sialan. Sakura tuh tolol atau gimana sih? Dia dari tadi tuh berada di atas air ya. Dan itu mengurangi cakranya terus, guys. Bentar, gue akan coba tunggu sampai dia jatuh ya. Iya, tuh. Tolol, tolol. Dia menjatuhkan dirinya sendiri gitu loh. Bentar, gue dari tadi tuh pengen pakai ini, skill counter attack. Tapi sakuranya tuh gak mau nyerang, coy. Elah, sinilah. Anjir, AFK terus nih. Gue gak tau musuh pertama kenapa kayak gini ya. Iya tuh, dia malah kebanyakan gaya, anjir. Oh, mampus. Ya, jadi seperti itu ya. Itu merupakan skill untuk counter attack. Pindah tempat, anjir. Pindah tempat kesini lagi. Iya elah, gimmick doang ya. Dia gimmick biar pengen ini, guys. Pengen si darah ya. Agak nyeblin memang nih, Sakura. Ya, place kena. Gak kena lagi dong. Padahal gue pengen liat itu ya. Serangan support attacknya si, Zabuza. Ayo lah, tinggal dikit lagi padahal. Oke, itu dia. Ya, thank you. Mampus. Mampus, Sakura. Ya, musuh pertama sudah sangat menyebalkan ya. Dimana dia tuh kebanyakan AFK dan... Dia tuh entah kenapa agak tolol disini loh. Biasanya musuh-musuh di game ini tuh... Lumayan pinter ya. Ya, disini aku tuh harus bertarung untuk... Impianku ya. Sama seperti alasan kamu bertarung. Jangan menyalahkanku. Ya, ini waktunya pergi, Sakura. What good are you? Lah elah. Kamu baru sadar ya bahwa... Tidak ada yang baik darimu, Sakura. Ya oke, kita akan lanjut ke battle yang selanjutnya. Oke, battle kedua. Bocah mengguna syaringan. Tidak mungkin. Mata itu. Itu kan syaringan. Ya, walaupun hanya sedikit. Tetapi aku sekarang sudah bisa untuk melihatnya. Nah, ini pertama kali Sasuke bisa... Melihat pergerakan dari si Haku ya. Ketika dalam kondisi terdesak. Dia akhirnya mengaktifkan syaringannya. Ya, jadi seperti itu ya. Dia memiliki kekei genkai. Kalau begitu... Maka kamu tidak akan bisa bertarung lama ya. Karena aku akan mengakhiri ini. Yuk, come on. Disini sekarang gue akan pakai ultima jutsu ya. Yuk, sini Sasuke. Untuk tempatnya sama seperti tadi ya. Iya, wait. Iya, belum apa-apa anjir. Belum apa-apa dia udah nyerang ini. Oh my god. Tolol banget Sasuke. Sumpah. Dan tadi kenapa gue dapet NPC yang tolol ya. Musuhnya kenapa tolol semua dari tadi. Padahal darah dia masih full. Dia malah ngambil recovery health loh. Iya, aduh. Kenapa tuh si Zabuza? Malah gak kena tadi. Eh, gak kena. Iya, bentar. Gue akan ambil Shuriken. Set. Thank you, Zabuza. Let's go. Kita akan coba lihat ya ultima jutsu yang pertama. Iya, pake elemen S guys. Jadi elemen S ini merupakan gabungan antara elemen angin sama elemen air ya. Iya, mampus kena critical damage. Jadi untuk ultima jutsu yang pertama itu cuman dua kali ya. Mampus dia kena NPC. Mampus. Api dikasih air ya. Iya, gue dapet item dari... Apa? Kelinci barusan ya. Wait, bentar. Dia mau kasih darah. Iya, dia bingung ya. Dia pengen ngambil item yang ada di sini. Atau darahnya ada di sini. Udah gak bisa coy. Karena udah diambil duluan tadi ya. Iya, ini tak kenapa Sasuke juga tolol anjir. Oke, bentar. Dia ambil chakra. Sip. Wits. Aduh, malah kena si Kakashi. Yuk, sini. Bertaran di atas sini. Aduh, dia ngambil suriken. Kita kasih kombo dulu guys. Oh, sudah langsung mati. Oke, itulah dia. Kita berhasil untuk mengalahkan bocah syaringan ya. Yaitu Sasuke Uchiha. Iya, walaupun kamu dalam musuhku. Tetapi well done. Kakakku. Aku berjanji. Bahwa aku akan terus hidup. Sampai aku membunuh kakakku ya. Ya, di sini yang dimaksud adalah si Itachi. Kamu benar-benar ninja sejati ya. Worthy of honor. Oke. Jadi kita akan lanjut ke battle yang ketiga. Naruto Uzumaki, let's go. Iya, Naruto Uzumaki sudah di sini. Ya, ini ngambil dari cerita ini ya. Cerita animenya ya. Pada saat si Naruto tuh datang terlambat ke tempat ini. Yuk, kita akan hajar si bocah tol oleh ini. Zabuza. Biarkan aku untuk bertarung melawan dia ya. Yuk, let's go. Ya, sekarang gue akan coba pakai Ultima Jutsu yang kedua guys. Tadi Ultima Jutsu yang pertama, dia pakai elemen S-nya. Ini kayaknya untuk Ultima Jutsu yang kedua. Bakalan lebih keren lagi sih untuk elemen S-nya. Bentar. Pertama-tama kita akan kasih kombo dulu guys. Untuk pemanasan ya. Iya, bentar. Ini kabutnya lumayan ini ya. Lumayan tebal ya. Iya tuh, Naruto bahkan juga sama tololnya seperti si Sasuke tadi ya. Dimana dia tuh ngambil recovery health. Ah, shit. Ngambil recovery health tuh di awal-awal pertarungan. Waduh, dilanjutin dong sama dia. Iya, dan ini sesuai dengan cerita utama juga ya. Tetapi disini Naruto menggunakan teknik ini ke Shizabuza guys. Ya, untung gak dilanjutin lagi. Iya, oke lumayan. Damagenya reduce ya. Karena gue tadi berhasil. Hmm. Iya, belum catah dia. Iya, gue akan bawa ke atas dulu guys. Mengempus dia nyemplung. Aduh, gak kena. Bentar. Memang butuh jangkauan yang tepat sih. Hmm, oke bagus sekali coy. Terima ini. Iya, ini mirip seperti jutsu biasanya ya. Atau skill counter attack-nya. Iya, oh sama guys. Iya, sama tapi tiga kali ya. Oke, jadi tidak ada variasi serangan yang terlalu berbeda ya. Untuk ultima jutsu yang kedua. Iya, mampus dia jatuh. Iya, disini gue kayaknya belum pernah menjelaskan hal ini ya. Dimana kalau kalian itu menyelamatkan ini ya. Ada anjing disini. Maka kalian akan dapetin item guys. Iya, oh disini ada Iruka. Mau ngasih darah ya. Bentar. Iya, Iruka sudah hilang. Yuk, sini Naruto. Eits, gak kena. Thank you, Zabuza. Aduh, bentar. Iya, ada Iruka lagi. Mampus. Untuk si Naruto lebih gampang daripada Sasuke dan juga Sakura tadi ya. Lebih simple gitu loh. Kalau Sakura sama Sasuke tadi agak tolol guys. Iya, disini ketika seseorang ingin melindungi orang yang dia sayangi ya. Maka dia akan menjadi lebih kuat. Aku tidak boleh kalah disini. Kamu akan menjadi lebih kuat. Sangat kuat ya. Dan kita pasti akan bertemu lagi. Yaelah, bertemu laginya di surga ya. Karena nantinya aku akan mati guys. Oke, kita akan lanjut ke battle yang keempat ya. Oke, battle keempat kita akan melawan ninja yang suka mengkopi Jutsu ya. Yaitu Kakashi Hatake. Ya, disini walaupun si Haku ini tuh tidak jauh beda dengan si Naruto ataupun Sasuke dari segi ininya ya, umurnya. Tetapi disini dia bukan bocah biasa. Kamu akan mati disini. Hei, jangan ini ya. Mocking adults. Mocking tuh apa? Mengecek ya. Mengecek orang dewasa. Iya, disini aku tuh masih bocah. Jadi, what do you expect? So, let's go. Kita akan hajar si Pak Tua ini guys. Iya, disini. Di ceritanya si Haku. Kebanyakan tempatnya kalau nggak disini di markasnya Zabuza ya. Iya, anjir. Disini Kakashi lumayan ini guys. Lumayan hebat. Gue akan kasih combo dulu guys. Seperti biasa ya. Untuk pemanasan. Wait, 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 wait. Oke, bagus. Aduh, ditahan dong dia. Pinter banget. Oh, ditarik gue coy. Iya, barusan digrab sama Kakashi ya. Bentar, gue akan ambil ini. Support. Yuk, Zabuza. Ditahan dong. Iya, boleh juga nih Kakashi. Ini yang gue butuhkan ya. Pertarungan yang imba gitu loh. Iya, oh, dia nyerang Zabuza terus ya. Oke, gue sudah tahu. Jalan pikiran Kakashi. Iya tuh. Dan tadi dia tuh bisa nahan ini terus guys. Nahan support terus ya. Eits, gak kena. Mampus dia nyemplong. Dan recovery health akan gue ambil ya. Sep, thank you Zabuza. Iya, what the hell? Zabuza ngapain sih? Dari tadi support gue tuh gak ada yang kena coy. Ditahan terus ataupun Zabuza nya tuh gak kena ke Kakashi ya. Oke, bagus. Dapet substitution. Iya, sekarang gue akan coba pake Ultima Jutsu yang ketiga ya. Atau mungkin nanti deh di pertarungan selanjutnya. Ini soalnya nanggung guys. Ini darahnya si Kakashi udah mau mati. Anjir, gue tuh tusuk pantatnya. Iya, bentar. Bentar, anjir. Gue kaget. Eits, gak kena. Iya, gue agak susah untuk keluarin ini ya. Jutsunya si... Jutsunya Haku. Aduh. Iya, padahal dikit lagi loh tadi. Pas tadi dia mau nosuk pantat. Gue tadi bisa pake ini guys. Bisa pake skill counter attack ya. Ayo sini dong. Iya, anjir. Padahal tuh. Tadi tuh timingnya udah hampir pas ya. Bentar. Gue akan ambil darah disini. Thank you, Zabuza. Mampus dia jatuh. Oke, please jangan sampe gue mati disini. Gue agak terlalu banyak main-main sih sama si ini. Sama si siapa? Sama Kakashi. Ah shit, gue malah ngambil recovery health lagi. Padahal disini gue bisa langsung kalen dia pake termusou ya. Eh, kok termusou, sorry. Ultima Jutsu. Iya. Yaudah lah, pake ini aja Ultima Jutsu. Hmm, oke. Kayaknya sih langsung mati ya. Oke, alhamdulillah guys. Kakashi merupakan musuh yang lumayan intense disini ya. Yaitu bahkan si aku sudah ngos-kosan seperti itu. Iya, mari kita akhiri pertarungan ini ya. Iya, disini ternyata ya di dunia ini ada bocah yang dimana lebih muda daripada si Naruto. Tetapi lebih kuat daripada aku. Oke. Wait. Udah kelar kah? Iya, sudah kelar. Jadi ternyata cuma empat ini ya. Empat pertarungan doang ya. Jadi lebih singkat guys. Then Zabuza came along and looked at me. And his eyes show neither hate nor fear. Jadi disini Zabuza muncul di depanku. Dan matanya tuh menunjukkan antara kebencian atau ketakutan ya. Iya, yang dia inginkan adalah kekuatan yang aku punya. He made me necessarily again. Jadi disini dia membuatku tuh menjadi orang yang berguna lagi gitu loh. Atau aku tuh merasa dibutuhkan. Sebagai seorang manusia. Iya, disini dia menganggapku hanya sebagai senjata dia ya. To keep at your side and use as you see fit. Iya, mulai sekarang sampai selamanya. Oke, jadi ceritanya memang lebih singkat daripada karakter yang lain guys. Jadi cuma empat pertarungan ya. Oke, jadi itulah dia untuk ceritanya si Haku. Untuk kredit ini akan gue skip ya. Oke, tidak perlu kita save. Jadi Haku sudah selesai. Dan untuk video berikutnya kita akan masuk ke ceritanya si Zabuza ya. Dan gue gak tau sih ceritanya Zabuza juga. Apakah cuma empat stage seperti tadi atau empat pertarungan seperti tadi atau lebih lama ya. Kayaknya sih sama aja ya. Karena Zabuza gak mungkin dong bertarung melawan si Orochimaru ataupun Shikamaru ataupun Rocklee ya. Pasti cuma melawan si Sakura, Sasuke, Naruto, sama Kakashi ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan masuk ke Zabuza. Terus mungkin gue akan lanjut ke Gaara ya. Gaara dan terakhir kita akan masuk ke Orochimaru. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu guys untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian semua sudah nonton. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax